Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Karena seringkali kita tidak mengerti sesungguhnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ada sebagian orang yang berpikir bahwa hidupnya begitu buruk, nasibnya begitu jelek dan karena pikirannya yang salah lalu dia malah mempunyai penilaian yang salah kepada Tuhan. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat merugikan dirinya sendiri. Kalau kita salah menilai hidup kita, maka kita juga tidak mungkin bisa merasakan akan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ajak kita semua berkonsentrasi dan memperhatikan akan urayan ayat-ayat firman Tuhan, kisah yang akan dibawakan di dalam kotbah ini dan langsung merefleksikan dengan dirinya sendiri. Langsung melihat, bercermin pada firman Tuhan ini melihat tentang dirinya sendiri. Saya bisa membawakan kotbah ini dengan contoh-contoh dari hidup saudara. Saya bisa mengambil satu orang untuk diambil contoh hidupnya untuk dibuat contoh dalam urayan pagi hari ini. Tapi tentunya hal itu tidak saya lakukan karena hal itu akan membuka rahasia dari masing-masing orang. Tetapi saudara sendiri bisa melihat pada diri saudara sendiri dari apa yang diuraikan ini, dari apa yang kita pelajari pagi hari ini. Mari kita langsung masuk pada firman Tuhan, kita membaca ulangan 34. Ulangan 34 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ulangan 34 ayat 10 sampai dengan 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedasyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Musa adalah salah satu tokoh Alkitab yang sungguh luar biasa dan istimewa. Sampai pada hari ini orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi itu mengagumkan Musa dan Musa ini diangkat menjadi pemimpin agama mereka. Apa sebabnya? Karena kalau di dalam ayat yang kita baca, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Berarti Musa ini memiliki satu kualitas pengenalan pada Tuhan sangat baik. Sehingga Musa dikenal Tuhan secara pribadi, secara khusus. Ada lima kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Yaitu kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan kitab ulangan. Seluruhnya ini ditulis oleh Musa dengan pimpinan roh kudus tentu saja. Bukan karena karangannya Musa. Musa banyak mendengar cerita-cerita tentang Allah dari orang-orang yang lebih tua dari dia. Tapi Musa mendapat pimpinan roh kudus untuk bisa menuliskan kitab kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan. Tapi kisah kematian Musa pada ulangan pasal 34 ini, judul perikubnya adalah kematian Musa, tentu tidak ditulis oleh Musa. Kematian Musa ini ditulis, diduga oleh Yosua. Orang-orang para ahli Alkitab menduganya ini adalah Yosua yang menulis. Ini adalah menjadi bagian penutup kitab ulangan. Tapi sekaligus penutup kelima kitab Taurat ini. Dikatakan pada ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tidak ada orang lain yang pantas dan diberi hak untuk menutup kisahnya Musa selain Yosua. Itu sebabnya perikub ulangan 34 ini kemungkinan memang sangat besar ditulis oleh Yosua. Dan apa yang sudah dilakukan Musa sebagai nabi Allah yang istimewa ini? Karena keintimannya dengan Allah. Dikatakan di sana berhadapan muka dengan Tuhan. Sangat intim hubungannya dengan Tuhan. Banyak tanda mujizat yang datangnya dari Tuhan yang diperlihatkan oleh Musa di hadapan Firaun. Kalau saudara baca di sana pada ayat 11. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun. Firaun adalah raja Mesir yang pada zaman itu sangat dihormati karena Mesir adalah negara yang sangat kuat. Negara adidaya. Dan Musa menunjukkan tanda dan mujizat Tuhan atas izin Tuhan diperlihatkan di hadapan Firaun. Sepuluh tulah didatangkan oleh Musa ke tanah Mesir untuk memaksa Firaun dengan free will-nya. Dengan kehendak bebasnya mengizinkan bangsa Israel yang sudah menjadi budak di sana untuk boleh dilepaskan, dibebaskan oleh Firaun. Banyak sekali pelajaran yang sangat luar biasa kalau kita pelajari Alkitab ini. Dan diantaranya adalah Musa ini. Lalu dikatakan juga pada ayat 12 banyak tindakan kekuasaan yang dasyat yang dilakukan oleh Musa di depan seluruh orang Israel. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Sebenarnya masih ingat bagaimana Musa membelah laut kolsom. Itu di hadapan mata orang-orang Israel. Jadi Musa ini sangat istimewa. Di hadapan Firaun, musuh Israel dan pegawai-pegawainya Musa menunjukkan kuasa Tuhan. Dan di hadapan orang-orang Israel, umat Tuhan, Musa juga menunjukkan kuasa Tuhan. Tapi nanti pada akhirnya Musa yang diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju kanaan negeri yang dijanjikan Tuhan dan diberkati, ternyata Musa tidak boleh masuk ke kanaan. Padahal Musa demikian mempunyai status yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Nah di sini kita belajar. Belajar bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, tapi Tuhan yang konsisten, Tuhan yang tegas terhadap apa yang menjadi keputusan. Tuhan yang tidak pernah kompromi. Kalau kita belajar begini, kita baru tahu nanti bahwa hidup kita ini berada di tangan Allah yang maha kuasa dan di dalam kekuasaannya dia tegas, dia tidak ada kompromi. Saudara tidak mungkin bisa mengharapkan, ya Tuhan engkau lah yang penuh kasih, mengalah lah engkau Tuhan biar saya yang mendapatkannya. Oh tidak bisa. Tuhan tidak seperti itu. Kita belajar tentang Tuhan dari saat ini kita belajar dari Musa. Bagaimana Musa ini yang sungguh istimewa di hadapan Tuhan, pada akhirnya tidak pernah masuk ke kanaan. Sedangkan yang masuk kanaan nanti Yosua bersama Kaleb membawa orang-orang Yahudi yang diizinkan Tuhan, orang-orang Israel untuk masuk ke kanaan. Mari kita teruskan. Ini kitab ulangan. Sekarang kita masuk ke kitab keluaran. Ini masih kitab Torah juga. Keluaran 2 ayat 1 dan 2. Keluaran 2 ayat 1 dan 2. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah tiga bulan lamanya. Ayah Musa dan ibunya Musa. Dikatakan disini seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Jadi ayahnya Musa ini orang Lewi, sukunya Lewi, orang Israel tapi bersuku Lewi. Dan ibunya juga bersuku Lewi. Seorang masih ingat namanya ayahnya Musa? Ada yang masih ingat, ada yang tahu? Tidak ditulis disini tapi ada di bagian kitab suci ini. Ada yang tahu? Namanya Amram. Amram itu artinya orang yang mulia, orang yang terpuji. Ya setiap orang tua ketika memberi nama anaknya, biasanya nama anaknya itu mengandung makna, mengandung doa, mengandung harapan. Amram ini orang yang mulia dan orang yang terpuji. Siapa nama ibunya Musa? Istrinya Amram? Siapa? Ada yang tahu? Ya betul. Nyonyah Amram. Ibunya Musa namanya Yohebet. Yohebet ini artinya kemuliaannya adalah Yehova. Jadi namanya sangat luar biasa. Yo itu di depannya itu adalah bagian dari Yehova. Yohebet artinya kemuliaannya adalah Yehova. Kemuliaan bagi orang ini, bagi perempuan ini adalah Yehova. Mereka sama-sama dari suku Lewi. Memang suku Lewi pada saat kelahirannya Musa belum terlihat istimewa. Tapi lihat Tuhan sudah menarik sampai ke depan, sampai jauh ke depan, bahkan sebelum Musa lahir. Kenapa Musa lahir di tengah-tengah suku Lewi? Karena suku Lewi ini nantinya akan menjadi suku yang istimewa. Pada saat kelahiran Musa, keluaran dua ini, mereka masih ada di Mesir. Masih menjadi budak. Bangsa Israel ini masih menjadi budak. Kenapa menjadi budak? Karena Firaun takut sama orang-orang Israel yang beranak terus. Makin lama makin jumlahnya makin besar. Ketika masuk ke Mesir, mereka kurang lebih 70 orang. Keluarga Yaakob. Tapi ketika keluar dari Mesir nanti 2.500.000 lebih orang. Bayangkan saudara. Itu sungguh luar biasa. Mereka orang-orang Mesir takut. Takutnya orang Israel nanti berontak dan merebut Mesir. Jadi orang-orang Israel ini harus ditindas dengan apa? Dengan perbudakan. Supaya mereka itu mentalnya sudah jatuh duluan. Kamu budak sudah tidak punya semangat lagi. Sudah tidak punya pikiran macam-macam. Tapi apakah Allah bisa dihentikan oleh langkahnya Firaun? Nah ini kita belajar semua. Sangat bagus ini. Amram dan Yochebet ini masih dalam kondisi budak. Tapi mereka adalah orang dari suku Lewi. Suku Lewi ini istimewa. Nanti, nantinya istimewa. Kenapa? Karena pada saat Tuhan sudah memimpin bangsa Israel di Padanggurun. Dan Tuhan memberikan tabernakel kepada bangsa Israel. Tabernakel ini sebuah tatanan, susunan berdasarkan petunjuk Tuhan untuk tempat ibadah rumah Tuhan. Nanti tabernakel ini dipakai sebagai model yang dipakai untuk membuat baik Allah. Dan tabernakel ini juga menggambarkan bagaimana dari orang berdosa sampai kepada surga. Itu digambarkan melalui tabernakel. Secara ringkas begitu. Pada saat itu, hanya orang Lewi, orang dari suku Lewi yang boleh mengurus tabernakel. Jadi makanya dari 12 suku Israel, salah satu suku yang istimewa adalah Lewi. Karena suku Lewi ini adalah dikhususkan, dikhususkan. Atau di dalam bahasa Alkitab dikuduskan untuk melayani Tuhan. Mereka adalah orang-orang pelayan-pelayan Tuhan. Para imam semua dari suku Lewi. Orang-orang yang membongkar tabernakel, tenda-tendanya, pagarnya dan sebagainya, menggulungnya, menggotongnya, membawanya, hanya boleh suku Lewi. Di luar suku Lewi, orang itu harus mati. Jadi Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan itu perfeksionis. Tuhan itu sangat khusus kalau sudah memilih. Dan kalau sudah Tuhan itu memilih saudara untuk melayani Tuhan, berarti saudara sudah diistimewakan oleh Tuhan. Saudara diberi kepercayaan dan tanggung jawab oleh sosok Allah yang perfeksionis untuk melayani Tuhan. Katakanlah di bidang pemimpin pujian, katakanlah di bidang musik, katakanlah di bidang penyambut jemaat, dan lain-lain. Semua itu adalah apa yang menunjukkan penghargaan Tuhan atas jemaatnya. Lewi ini orang biasa sesungguhnya. Syukur Lewi orang biasa. Tidak ada keistimewaan apa-apa, tapi diistimewakan karena merekalah yang mengurus tabernakel. Coba kita baca dulu bilangan 1. Bilangan 1 ayat 48 sampai 53. Bilangan 1 ayat 48 sampai dengan 53. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, Hanya suku Lewi janganlah kau catat, dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci tempat hukum itu. Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun dan tiang awan dan tiang api memimpin mereka, maka ketika tiang api dan tiang awan berhenti, mereka harus membangun kemah Tabernakau. Mereka berhenti di sana untuk beberapa waktu, beberapa hari. Mereka beribadah. Tapi setelah selesai, kemah ini dibongkar. Semua pagarnya dibongkar, kemahnya dibongkar, semua peralatannya digotong. Siapa yang bertugas? Sukulewi. Dan orang lain dekat saja tidak boleh, apalagi menyentuh. Tidak boleh. Karena itu hukumannya mati. Serius sekali, serius sekali. Tuhan ini serius sekali dengan Tabernakau. Dan yang boleh mengurus hanya suku Lewi. Jadi suku Lewi ini ada dari imam besar suku Lewi, sampai dengan ke orang-orang, pembantu-pembantu, pengangkat-pengangkat, menggotong peralatan Tabernakau. Dan semuanya ini dikerjakan oleh suku Lewi. Betapa istimewanya suku Lewi ini. Tapi pada waktu Musa lahir, belum ada keistimewaan itu. Ya biasa saja suku Lewi. Tapi Tuhan sudah melihat bahwa nanti suku Lewi ini akan menjadi suku yang istimewa. Secara rohani. Itu sebabnya Musa, kamu lahir di sini. Tuhan kan punya kuasa untuk melahirkan Musa di keluarga mana saja. Musa atas kehendak Tuhan lahir di keluarga yang istimewa. Musa dilahirkan oleh pasangan yang istimewa. Mungkin kita berpikir, beruntung ya Musa. Kadang-kadang kita juga berpikir orang lain, teman kita. Beruntung ya teman kita itu, dia lahir di tengah-tengah keluarga kaya. Dia lahir dengan punya papah yang baik, tidak papah yang kasar. Dia lahir dengan ibu yang bijaksana, ibu yang selalu punya waktu buat dia. Beruntung ya dia, kita selalu mengagung-agungkan keluarga orang lain. Itu sebabnya kita tidak pernah bisa menikmati akan kehidupan kita. Dari sejak awal saja kita sudah merasa, saya salah lahir di keluarga ini. Saya lahir di pasangan ini. Saya salah. Sehingga nanti seterusnya salah-salah terus. Saya salah sekolah di sini, saya salah bergaul di sini, saya salah menikah dengan ini, saya salah punya anak ini, dan sebagainya. Hidup yang seperti ini adalah hidup yang selalu penuh dengan keluhan. Karena kenapa Tuhan orang lain kok lebih baik dari saya? Kalau kita belajar pada Musa, tiap orang dilahirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga yang istimewa. Istimewanya itu macam-macam. Sukulewi kan istimewa. Saya mau tanya pada saudara, Tuhan Yesus yang orang Yahudi lahir dari suku apa? Yehuda. Kenapa kok tidak Lewi? Tuhan Yesus itu lahir dari suku Yehuda. Kenapa kok tidak dari suku Lewi? Istimewa lahir Lewi. Kenapa tidak? Karena Allah mau menunjukkan bahwa setiap orang, setiap bayi, setiap kita, dihadirkan Tuhan, dilahirkan Tuhan, di tengah-tengah keluarga yang istimewa. Tapi Pak Andri, papa saya itu jahat sekali Pak Andri. Papa saya bahkan meninggalkan ibu saya. Dia tidak bertanggung jawab atas saya. Dari sejak saya bayi saya sudah ditinggal. Dan mama saya menjadi seorang single fighter. Seorang mama yang membesarkan anak-anaknya. Terlaluan papa saya. Lalu dia mulai mengutuki papahnya. Berarti salah ya saudara lahir dari papah itu. Atau salah lahir dari mama itu. Salah lahir keluarga itu. Siapa yang salah? Saudara pilih itu papa saudara. Saudara pilih mama saudara sebelum lahir. Tuhan manggil saudara di surga. Memilih papa yang siapa. Memilih mama yang siapa. Saudara tidak milih. Saudara ditentukan oleh Tuhan. Kamu harus lahir di sini. Kamu harus lahir menjadi anaknya ini. Sementara itu karena saudara merasa papah saudara, mama saudara, orang tua saudara, keluarga saudara, itu tidak sebaik orang lain. Maka saudara kutuki mereka. Saudara sedang mengutuki darah dan daging yang sedang ada di dalam diri saudara. Makanya firman Tuhan katakan, hormatilah ibu bapakmu. Tidak ada. Hormatilah ibu bapakmu, kecuali bapakmu itu brengsek. Kecuali ibumu itu nakal. Tidak ada. Hormatilah ibu bapakmu. Kenapa? Karena darah daging mereka ini ada pada dirimu. Apa yang saudara kutuki itu, adalah saudara mengutuki hidup saudara sendiri. Tidak pernah orang itu bahagia ketika dia tidak mensyukuri Tuhan, terima kasih. Aku lahir di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Walaupun keluarga papa mama ini keluarga miring. Dulu ada komik, zaman saya kecil, keluarga miring. Petruk dan Gareng. Lucu-lucu itu komik lucu. Keluarga miring tingkah lakunya sinting. Lalu saudara melihat keluarga lain yang tidak miring dan tidak sinting. Kenapa ya saya kok tidak lahir di keluarga itu ya? Ih harmonis banget ya. Dan saudara lihat keluarga itu ada di mana? Di sinetron. Di drakor. Wah enak kayaknya. Kalau saya menjadi keluarga kaya seperti itu. Dan sebagainya. Kenapa sih saya mesti punya saudara? Kalau saya sendirian kan seluruh warisan itu jatuh pada saya. Dan sebagainya. Itu dalam kondisi tidak mensyukuri hidupnya. Bagaimana dia mau diberkati. Orang yang tidak mensyukuri hidupnya tidak akan diberkati. Kalau saudara menyesali hidup saudara, karena saat ini jelek, Lupa Andri gimana sih? Saya mau bersyukur gimana hidup saya saat ini jelek. Hidup saya saat ini berada dalam bencana, Dalam musibah, Dalam hal yang buruk. Tidak seperti orang lain. Yang kelihatannya baik-baik saja. Kalau saudara mengawali hidup saudara, Menjalani hidup saudara penuh dengan sumpah serapah atas hidup saudara, Saudara tidak akan diberkati. Saudara tidak bersyukur kepada Tuhan, Dan saudara menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan saya kok lahir di saat ini? Ada salah satu penggemar The Beatles, Anak-anak muda umur 20an tahun. Dia mengatakan gini, Sayang sekali saya kenapa lahir di tahun ini? Harusnya saya lahir di tahun 50an atau 60an, Di jamannya The Beatles. Saya bilang, Saya penyuka The Beatles, Dan saya lahir di tahun 50an itu. Dan saya tahu, Lagu-lagu The Beatles itu ketika pertama kali diperdengarkan di radio, Zaman itu rahasia radio belum TV. Itu saya tahu, saya alami. Biasa saja. Dan saya penggemarnya loh, Dan biasa saja. Saya malah berpikir, Ya ya, Mungkin kalau lahir di zaman sekarang ini, Jauh lebih baik. Karena apa? Teknologi sudah maju. Anak-anak sekarang kan jauh lebih pandai dibandingkan anak-anak tempo dulu. Coba anak-anak tempo dulu. Kasih handphone paling baru. Bingung dia. Kebab anak-anak tempo dulu sekarang sudah menjadi kakek-kakek tempo kini. Prinsipnya adalah, Kita belajar dari Musa ini, Tuhan tidak sembarangan melahirkan saudara. Tuhan sembarangan enggak sih melahirkan saudara di tengah-tengah keluarga. Tuhan mau melahirkan saudara ini, Ini benih saudara ini. Terus Tuhan balik ke belakang. Terus ya, Udah lah lempar sedapetnya. Mau saudara jatuhnya ke siapa? Ke siapa? Burung bango itu membawa bayi. Kalau zaman dulu itu burung bango membawa bayi. Terus diantar ke ibu-ibu yang sedang menunggu. Ya sudah. Tapi Pak Andri, saya ini lahir dari, Ini kejadian betul yang saya katakan. Lahir dari hasil pemerkosaan. Ibu saya diperkosa oleh beberapa orang, Dan saya tidak tahu siapa ayah saya. Apakah saya patut mencukuri hal itu? Saya tanya, Orang diperkosa pasti hamil enggak? Belum tentu. Itu istri diperkosa sama suaminya 30 tahun enggak hamil-hamil? Oh bukan diperkosa ya istilahnya. 30 tahun enggak hamil-hamil. Bisa. Kenapa sekali diperkosa terus hamil? Siapa yang mau kamu lahir? Tuhan yang mau. Kalau kamu mempersalahkan kelahiranmu, Berarti apa? Mempersalahkan Tuhan. Jangan main-main. Laki-laki yang memperkosa ibumu itu brengsek, bejat, jahat. Tapi itu urusan mereka. Tuhan yang akan menghukum mereka. Tapi bahwa benih dari mereka lahir dan menjadi kamu, syukurilah. Sebab apa? Sebab itu kasih karunia Allah. Dimulai dari sejak saudara dan saya menjadi janin di dalam kandungan ibu kita. Loh saudara dan saya ini istimewa loh. Berapa banyak kemungkinan saudara tidak lahir jadi anak. Itu berapa banyak? Sangat banyak kemungkinannya. Ibu saudara salah minum ini, salah makan ini, keguguran bisa. Mengalami kecelakaan, jatuh, kepleset dari lantai anak tangga itu, di anak tangga itu kepleset, gelundung ibu saudara. Keguguran bisa. Atau ayah saudara menyuruh ibu saudara, udah mah digugurkan saja, kita anak kita sudah banyak. Hidupnya susah nih. Bawa ke tempat pengguguran. Walaupun ilegal. Bisa. Tapi kok saudara sampai jadi. Sedangkan saudara jadi bayi juga belum tentu bisa lahir. Karena apa? Kalau Allah tidak bergedak, kok saudara tidak jadi apa-apa. Tapi buat apa Tuhan melahirkan saya? Hidup saya seperti ini. Kalau saudara tidak merasa sebagai orang-orang istimewa. Yang lahir di tengah-tengah keluarga yang istimewa. Lahir dari benih ayah ibu saudara yang istimewa. Maka saudara tidak akan menikmati berkat Tuhan di sepanjang perjalanan hidup saudara. Musa dikatakan di sana saat itu masih bayi. Saat masih bayi kita tidak tahu Musa ini besarnya akan jadi apa. Sungguh nih saya katakan jujur pada saudara. Ketika saya bayi, mama saya tidak tahu bahwa ketika nanti saya dewasa ternyata berkumis. Itu tidak tahu mama saya. Boroboro jadi pendeta. Tidak tahu mama saya. Nah Musa ini waktu masih bayi, tidak tahu bakal bagaimana. Masih bayi dalam kondisi yang stres tegang karena Firaun ini memerintahkan untuk membunuh orang-orang dan bayi-bayi. Anak-anak Israel mereka belum sempat ngasih nama ke Musa. Jadi kalau di rumah sakit itu mungkin bayi Amram gitu. Sakit namanya itu mainan nama bapaknya bayinya Amram. Amram dan Yokebet kasak kusuk jadi bayi ini. Nah ini bayi ini, tidak tahu. Harus disemunyikan dikatakan di sana selama tiga bulan. Orang lain mah kalau punya anak, ya dipamerkan lah. Ini anak saya. Lucu ya, hebat ya, sebagainya, sebagainya, sebagainya. Saya masih ingat ketika adik saya kembar itu lahir, itu Gunung Agung meletus. Sehingga teman-temannya mama saya, enggak ada satupun yang ke rumah sakit RKZ Malang. Karena Gunung Agung meletus, Malang itu hujan debu dan gelap gulita luar biasa. Mama saya mau memamerkan, ini loh saya punya anak kembar. Dalam hati saya apa anehnya anak kembar. Saya lebih aneh karena saya laki sendirian. Di saudara-saudara saya. Tidak bisa memamerkan. Nah ini Amram dan Yokebet tidak bisa memamerkan Musa yang masih bayi ini dan disembunyikan selama tiga bulan. Lama loh nyembunyikan anak tiga bulan. Dan susah loh. Kalau nyembunyikan sebagian gaji dari kantor, bisa. Sebagian kasih ke istri, sebagian lagi masuk kos kaki. Nah istri enggak tahu. Tapi istri itu, wah intelijen, pintar. Bisa melacak, saudara hati-hati loh. Istri itu ya selain intelijen, dia itu ahli sejarah. Sehingga kalau saudara sekali aja menyembunyikan, nanti selamanya diungkit lagi. Dan dia ingat, dulu kamu menyembunyikan. Dulu, hati-hati. Ini menyembunyikan bayi. Bayi ini bisa nangis gak? Bisa nangis loh. Kalau nangis nih, ada tentara lewat di depannya rumahnya Amram. Loh ini kok ada suara bayi? Kan bahaya ini. Bahaya sekali Musa bisa dibunuh. Tapi tiga bulan, Musa disembunyikan karena perintah Firaun. Coba kita baca dulu perintah Firaun. Keluaran 1 ayat 22. Keluaran 1 ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan, biarkanlah hidup. Orang Ibrani adalah orang-orang Yahudi, adalah bangsa Israel. Yang pada saat itu, belum terlalu dikenal sebagai bangsa. Karena apa? Karena mereka itu masih dianggap sebagai keluarganya Yaakub yang pindah ke Mesir. Firaun memberi perintah membunuh bayi laki-laki Israel. Karena berbahaya ini bisa berontak nanti kalau sudah besar. Tapi Musa tidak lahir begitu saja. Musa lahir di dalam rencana Tuhan. Mari kita buka Masmur 71. Masmur 71, ayat 1 sampai 6. Masmur 71, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau lah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allah ku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab engkau lah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masih muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Masmur 71 ini ditulis sebagai bagian dari lanjutan dari Masmur Pasal 70, yaitu Masmur Daud. Dia katakan begini pada ayat 6, Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Betul. Kita tidak bisa bergantung pada ibu kita pada saat kita masih di dalam kandungan. Siapa yang menopang kita? Tuhan. Siapa yang menjagai kita? Tuhan. Ada orang-orang yang sengaja berusaha mengugurkan bayi yang ada dalam kandungannya, ternyata tidak berhasil gugur. Malah ketika lahir, mereka khawatir. Takutnya jarinya kurang satu dan sebagainya. Ada cacat. Kenapa kok bisa tidak berhasil digugurkan? Karena kuasa Tuhan. Tuhan yang menopang. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Jangan mengira bahwa yang mengeluarkan saudara dari kandungan ibu saudara adalah bidan atau dokter. Jangan. Mereka alat. Mereka hanya alat. Sama seperti ketika saya bicara seperti ini dan saudara mendengar melalui entah live streaming, rekaman, ataupun loudspeaker yang ada di sini. Bukan mereka yang menyampaikan firman Tuhan, tapi saya. Jadi loudspeaker, live streaming dan rekaman ini hanya alat. Jadi Tuhan yang mengeluarkan kita dari kandungan. Makanya saya anti dan tidak menyarankan, betul-betul tidak menyarankan, melarang malahan. Mereka-mereka yang mau melahirkan dengan cara dioperasi, di sesar untuk mencari tanggal yang baik, hari yang baik. Jangan. Karena kelahiran itu kairos Tuhan. Itu adalah waktu Tuhan. Saudara mendapatkan waktu yang istimewa. Kalau saudara lahir sebelumnya, karena dokternya mau pergi ke luar negeri, sehingga ibu saudara dioperasi, saudara tidak mendapatkan tanggal kairos Tuhan. Sayang sekali. Padahal saudara cuma lahir satu kali. Lahir dari ibu saudara kan cuma satu kali. Tidak dapatkan tanggal. Ucap syukur pada mereka yang dilahirkan persis sesuai dengan rencana Tuhan. Bukannya operasi tidak boleh, tapi seringkali itu digunakan dalam teknologi zaman sekarang untuk memajukan masa kelahiran. Kita sudah berada dalam rencana Tuhan, sejak Tuhan menciptakan kita dalam kandungan ibu kita. Sehingga doanya di sini adalah, padamu ya Tuhan, ayat satu. Aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Saudara pernah punya pengalaman enggak berlindung pada Tuhan? Banyak. Dari sejak di dalam kandungan ibu saudara, saat saudara masih hanya baru terbentuk syaraf otak saudara, belum terbentuk tangan kaki, masih janin saudara di sana, saudara sudah berada dalam perlindungan Tuhan. Tidak mengerti apa-apa saudara tentang Tuhan. Saudara sudah berada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kalau sekarang saya meminta perlindungan Tuhan atas masalah yang mengancam saya, itu masuk akal. Karena Tuhan sudah terbukti melindungi saya sampai pada hari ini. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, sendengkanlah teringamu kepada aku dan selamatkanlah aku. Masuk akal enggak Daud berteriak begini kepada Tuhan? Masuk akal karena ayat enam, Daud menyadari Allah berperan di dalam hidup, menyadari sejak di dalam kandungan ibu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau lah bukit batuku dan pertahananku. Bukan manusia yang menjadi bukit batuku, bukan orang kaya yang menjadi bukit batuku, bukan orang kuat yang menjadi bukit batuku, bukan orang terkenal, orang berpangkat yang menjadi bukit batuku, tapi engkau Tuhan. Saya pernah bicara dengan teman saya yang saat itu betul-betul hidupnya ingin digantungkan kepada orang kuat. Kuat harta, kuat pangkat, kedudukan dan sebagainya. Saya tanya berapa lama kamu kenal sama orang ini? Ya udah lama loh, kurang lebih ya 10 tahun. Oh ya bagus, udah lama. Berapa lama kamu kenal Tuhan? Dari kecil, dari kecil saya itu belum lahir, saya sudah didoain terus sama mamah saya di dalam kandungan. Loh kamu lebih lama kenal Tuhan, kok lebih percaya sama orang yang baru kamu kenal 10 tahun yang lalu? Enggak make sense. Saudara dan saya itu kenal Tuhan dari sejak di dalam kandungan. Walaupun kita belum mengenal Tuhan, tapi sesungguhnya saat ini kita diberitahukan dari sejak kandungan. Punya potensi yang besar untuk saudara tidak jadi lahir, tidak ada, saudara tidak duduk di sini, saudara tidak mendengarkan live streaming ini. Karena saudara apa? Tidak ada. Kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Pernah tidak membayangkan saudara kalau seandainya saudara tidak ada atau saudara meninggal dunia pada saat saudara masih bayi. Pernah tidak saudara membayangkan? Saudara tidak menikmati apapun juga saat ini. Bukankah Tuhan yang memelihara saudara? Sebab engkau lah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Jadi masuk akal apa yang dikatakan, ini yang dikatakan oleh Daud ini bukan emosional. Bukan sesuatu yang sifatnya emosional. Bukan Daud lagi terharu. Daud ini menyadari dengan logika spiritual, dengan logika roh. Kalau dulu itu Allah menjagai saya, melindungi saya, maka sekarang Allah bisa menjadi harapan saya. Kepada mulai aku bertopang, mulai dari kandungan. Ini alasannya. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu ku puji-puji. Kita sudah berada dalam rencana Tuhan sejak Tuhan menciptakan kita dalam kandungan ibu kita. Apa artinya itu? Artinya Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita selama kita mau tetap berada dalam rencana Tuhan. Selama kita tetap dalam rencana Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Nah coba kita bandingkan Masmur 139, ayat 13-16. Masmur 139, ayat 13-16. Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Nah kita lihat di sini, kalau Tuhan berani menciptakan kita di dalam kandungan ibu kita, berarti sejak saat itu Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Itu sebabnya ketika belum ada siapapun menyentuh janin yang kelak kemudian hari menjadi kita, maka janin itu sudah dipelihara oleh Allah, ditumbuhkan dengan cara yang ajaib. Dikatakan di sini, sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku, ayat 13, menenun aku dalam kandungan ibuku. Caranya bagaimana? Misterius, misterius. Saya pernah bicara dengan teman saya dokter kandungan, teman bayi itu, ngobrol dengan dia. Sebagai dokter kandungan, kamu pasti mempelajari bagaimana janin itu bisa terjadi dan bisa menjadi bayi akhirnya. Nah bagaimana prosesnya ini bisa secara logika medis, medis punya logika juga, logika medis dia bisa jelaskan. Dan membuat saya orang awam mengerti. Tetapi banyak faktor yang terselip di dalamnya yang misterius, tidak tahu bagaimana, kok bisa sampai seperti itu. Dulu saudara belum punya kepala loh, dulu saudara belum punya kaki, belum punya tangan. Boro-boro rambut untuk disisir, boro-boro belum ada. Siapa yang menumbuhkan semua itu, siapa yang mengadakan semua itu? Tuhan. Sebelum segala sesuatu bisa menyentuh kita, Tuhan memelihara dan bertanggung jawab atas saudara. Ini adalah gambaran yang luar biasa. Dikatakan di sana, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib. Taukah saudara, kejadian saudara itu dasyat dan ajaib. Luar biasa. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Ada jemaat yang mengalami sakit di tulang-tulangnya. Saya katakan, Tuhan tahu apa yang kau alami, dan Tuhan tahu apa yang kau rasakan. Bawa kondisimu ini ke dalam tangan Tuhan. Pak Andri saya sudah ke dokter, saya sudah minum obat ini dan sebagainya. Bahkan obat-obat herbal, semuanya. Malah diingatkan nanti ginjalmu yang bisa rusak lu gara-gara banyak obat. Iya betul. Sekarang bawa dirimu saja ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menyembuhkan tulang-tulangmu. Ketika dia menghantarkan tubuhnya yang penuh dengan tulang yang sakit. Tulang sakit itu susah loh. Tulang sakit. Jadi mau gimana, mau gerak, mau duduk, mau tidur, serba salah semua. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah dan sembuhkan dia. Dan dia rasakan, wah enak sekali ya, enak ya punya tulang. Ya iya, kalau kamu manusia cabut tulang malah enggak enak. Meruntruk gitu, enggak bisa apa-apa. Ya kan? Begitu dilepas gitu, dipegangi sama temannya masih berdiri. Begitu dilepas, berut. Enggak ada tulangnya, manusia tanpa tulang. Ya masuk TV sih memang. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Ketika kita masih bakal anak, belum jadi anak nih. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara dan saya menjalani hidup kita kalau berdasarkan waktu namanya kronos. Kita menjalani waktu yang kronos. Tapi tahukah saudara, ketika Allah menciptakan kronos dalam hidup kita, Allah menciptakannya dalam kairos. Kairos itu waktu Tuhan. Ayat 16 ini menyatakan, bahwa ketika Tuhan membuat program kehidupan saudara dan saya, Tuhan membuatnya itu di dalam waktu Tuhan. Yaitu kairos Tuhan. Kita jalaninya kronos. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu diprogramnya oleh Allah di dalam kairos. Tapi Tuhan Yesus jalaninya kronos. Lahir di kandang Bethlehem. Silent night holy. Gitu. Sampai Tuhan Yesus dewasa. Sampai Tuhan Yesus disalib dan sebagainya. Tuhan Yesus bangkit dan naik surga. Itu Tuhan Yesus jalani apa? Dengan kronologi. Kronos. Ada kronologinya. Sedangkan hidup itu sendiri diciptakan oleh Allah. Dicatat oleh Allah. Kalau kita mau bicara nasib, nasibnya itu dibentuk oleh Allah secara kairos. Begitu luar biasa. Itu sebabnya hanya Tuhan yang tahu sebetulnya apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Lupa Andri gimana sih? Kan itu rencana Tuhan untuk kehidupan saya. Masa sayanya sebagai yang melakukannya enggak boleh tahu? Oh boleh tahu. Tapi nanti bertahap kalau kita tetap berada di dalam rencana Tuhan itu. Kita kembali ke keluaran. Keluaran 2. Ayat 3 dan 4. Keluaran 2. Ayat 3 dan 4. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat. Apakah yang akan terjadi dengan dia? Ibunya Musa tidak tahu apa rencana Tuhan bagi Musa. Enggak tahu. Musa ini siapa, bakal gimana, enggak tahu. Tapi yang dia tahu adalah Tuhan sudah memberikan anak yaitu bayi Musa. Waktu itu belum ada namanya. Itu diberikan kepada dia sekeluarga. Sehingga ibu ini mengerjakan semaksimal mungkin tugasnya. Ya merawat, menjaga, melindungi. Tapi lama-lama dikatakan di sana pada ayat 3. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab anak ini makin besar. Anak ini makin lama makin besar bukan cuma nangis saja nantinya ngeceh. Papa, mama, ini tentara lewat. Papa, mama gimana sih? Nanti ketahuan sama tentara dibunuh. Sehingga ibunya ini berusaha mengerjakan semaksimal mungkin dalam menyelamatkan Musa. Selebihnya apakah Musa bakal selamat? Dia enggak tahu. Ini kita belajar di sini. Bahwa kalau kita sudah diberi sama Tuhan, lanjutnya bagaimana? Kita enggak tahu. Jadi harus bagaimana? Kerjakanlah bagian kita saja dengan sebaik mungkin. Nanti sisanya Tuhan. Selebihnya bagaimana Musa diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya ingin saudara memberi tanda dulu keluaran 2 tadi. Dan kita pindah ke Ibrani. Ibrani 11 ayat 23. Ibrani 11 ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikannya selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah Raja. Karena imannya siapa? Imannya Musa? Bukan. Musa masih bayi, belum bisa punya iman. Imannya orang tuanya. Yang membuat Musa itu disembunyikan dan mereka tidak takut pada perintah. Raja ini enggak main-main nih. Raja besar ini. Penguasa dunia. Kiraud. Enggak takut. Karena iman. Itu sebabnya, kembali lagi kepada keluaran pasal 2 tadi. Ibu Musa ini melindungi akan bayi Musa ini. Dasarnya apa? Iman. Apakah Musa pasti selamat? Enggak tahu. Tapi saya melangkah dengan iman. Musa disembunyikan dalam sebuah peti pandan. Dalam New International Version Bahasa Inggris mengatakan papirus. Papirus ini adalah tumbuhan yang banyak tumbuh di sungai Nil. Berupa daun-daun panjang, bisa sampai 1 meter setengah panjangnya daun itu, tingginya tanaman itu di tepi sungai Nil. Sekarang tanaman ini sudah hampir punah. Sering dianyam untuk membuat tikar. Atau untuk menulis. Naskah-naskah lama ditulis di atas papirus yang dikeringkan. Lama-lama muncul bahasa Inggris paper. Itu dari papirus. Papirus itu dijalin oleh ibunya Musa. Yokebet. Dan dilapisi gala-gala dan ter. Ini saudara masih ingat ketika menara Babel. Mereka membangun menara Babel dengan bata yang ditumpuk, dilem dengan gala-gala dan ter. Ter gala-gala. Ini adalah bahan yang lembek, liat. Supaya si peti pandan tadi kedap air. Sehingga dikelapisi dengan ter gala-gala. Lalu diapungkan di tengah-tengah Teberau. Teberau itu adalah kumpulan alang-alang yang biasa ada di pinggiran-pinggiran sungai. Kalau di kita kebanyakan ada kumpulan bakau, tanaman bakau. Itu Teberau. Kenapa di alang-alang? Supaya satu, si peti pandan ini tidak hanyut. Dibawa oleh air sungai terus hanyut. Kalau dikena kumpulan alang-alang itu kan seolah-olah terkurung oleh kumpulan alang-alang itu. Jadi peti pandan itu tidak lari kemana-mana. Dan kedua, daerah tempat alang-alang itu biasanya tidak ada buaya. Sebab sungai Nil itu banyak buaya sesungguhnya. Tapi mungkin di sebelah sana yang tidak ada Teberaunya. Jadi ini sudah dipikir oleh ibunya Musa. Ditaruh di situ, peti pandan, bayi ditaruh di sahelamnya, tutupi kain. Sudah, taruh di tepi sungai Nil. Sambil dikatakan pada air tempat, agak jauh diawasi oleh Miriam. Miriam ini adalah kakaknya Musa. Anaknya Amram itu ada tiga orang. Yaitu Miriam, Harun, dan Musa. Musa anak paling kecil. Miriam kakaknya Musa ngawasi dari jauh. Apakah Miriam bisa melindungi Musa? Kalau ada buaya datang, caplok, waduh enak ini. Tulang muda. Tikunya, keremus sama buaya. Tidak bisa melindungi. Perempuan anak kecil kok masih remaja. Miriamnya. Gimana bisa melindungi? Tidak bisa. Cuma hanya melihat dari jauh. Tapi penting ini, karena Miriam nanti yang menceritakan segala sesuatu yang terjadi pada bayi Musa ini. Yesaya 44, ayat 1 dan 2. Yesaya 44, ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang dengarlah hai Yaakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yaakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Kalau saudara saat ini, pagi hari ini ada rasa takut dengan apapun juga, takut covid lah, takut ancaman manusia lah, takut masalah keuangan lah, takut apapun juga, maka ini firman Tuhan. Tetapi sekarang dengarlah hai Yaakub hambaku, ini bukan cuma bicara sama Yaakub, bukan. Tapi pada bangsa Israel. Bukan cuma sama bangsa Israel, tapi pada gereja Tuhan. Bukan sama gereja Tuhan saja, tapi pada saudara dan saya, yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Dan hai Israel yang telah kupilih, saudara dan saya sudah dipilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yaakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Yesyurun ini adalah nama lain dari Israel. Dikatakan di sana, Tuhan ini sudah membentuk engkau sejak dari kandungan dan menolong engkau. Sejak bangsa Israel lahir, ya lahir dalam tanda kutip lah, lahir di Mesir pada waktu itu. Dari keluarga Yaakub, 70 orang menjadi satu bangsa. Sampai dengan hari ini, sangat banyak peristiwa buruk yang terjadi pada bangsa Israel. Bahkan peristiwa-peristiwa buruk itu berpeluang untuk memusnahkan bangsa Israel. Salah satu contoh, tahun 1942, Hitler melakukan pemusnahan massal terhadap enam juta orang Yahudi. Gak main-main, enam juta orang Yahudi. Dibunuh ya di Eropa dengan cara holocaust. Holocaust ini pembakaran hidup-hidup. Jadi orang laki perempuan, anak-anak digiring masuk ke dalam satu tempat dan di tempat itu mereka dibakar hidup-hidup. Berapa banyak? Enam juta orang. Tapi apakah bangsa Israel musnah? Tidak musnah. Tuhan menjaga umat pilihannya. Loh bagaimana Pak Andri yang enam juta orang yang meninggal? Ya memang sudah waktunya untuk meninggal dengan cara yang seperti itu. Tapi tujuan Hitler bukan membunuh enam juta orang ini. Gak ada dendam pribadi sama enam juta orang ini. Tapi Hitler memusnahkan bangsa Israel. Tapi bisakah? Tidak bisa. Karena Tuhan menjaga umatnya. Begitu juga Tuhan akan menjaga saudara dan saya yang sudah dipilih. Saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Dan sudah dipanggil. Tabernacle itu menggambarkan saudara dipanggil masuk dalam tabernacle. Sebagai gereja Tuhan. Ada rencana Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Rencana Tuhan yang mungkin kita belum ketahui. Sama seperti mamanya Musa, ibunya Musa. Belum tahu rencana Tuhan apa terhadap bayi ini. Maka bayi ini aku serahkan ke dalam tanganmu Tuhan. Kalau sampai di sini umurnya ya sudah mau apa lagi. Tuhan punya agenda sendiri untuk Musa. Saudara dan saya jangan pernah menyianyikan hidup kita karena dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Kita salah berpikir karena pengaruh kuasa kegelapan. Salah berpikir lalu kita bertindak sendiri keluar dari rencana Tuhan. Jangan. Rencana Tuhan seringkali misterius. Makanya saya ajak saudara merenungkan tentang bayi Musa ini. Saudara tahu kisah akhirnya karena saudara sudah diceritai dan sudah membacanya. Tapi pada waktu kejadian itu siapa yang tahu tentang Musa ini? Siapa yang bisa tahu tentang Musa ini bakal jadi apa dan bagaimana? Ibunya sendiri juga tidak tahu. Yang tahu adalah saya melakukan porsi saya sebagai seorang ibu melindungi anak ini. Bagaimana rencana Tuhan dalam anak ini saya tidak tahu. Tapi ada rencana Tuhan yang sempurna. Yang Tuhan berikan ketika seseorang dihadirkan di dalam kandungan ibunya. Ada rencana Tuhan yang istimewa. Itu sebabnya saudara harus awali dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan saya lahir di tengah keluarga yang istimewa. Bukan keluarga yang sempurna. Bukan keluarga yang baik. Tapi keluarga yang istimewa. Sebab kalau tidak, tidak mungkin lahir saya. Dan kelahiran saya ini dahsyat dan ajaib Tuhan. Karena Tuhan sudah menuliskan hari-hari yang akan terjadi dalam hidupku. Yaitu rencana Allah bagi kehidupan kita. Walaupun kita seringkali tidak mengerti. Tapi kita yang percaya rencana Allah itu adalah yang terbaik. Yiremiah 29 ayat 11. Yiremiah 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika ibu saudara memberikan saudara lemper pada waktu saudara masih kecil. Ibu saudara tidak pernah menyuruh saudara untuk makan daun. Tapi buang daunnya, makan lempernya. Ketika saat ini kita berhadapan dengan situasi yang buruk. Saudara tahu, oh ini cuma daunnya. Ada rencana Tuhan yang indah. Terbungkus dalam situasi yang kelihatannya buruk saat ini. Saya mau buang daunnya. Saya mau makan lempernya. Ada rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan saudara. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Ampuni kami ya Bapak. Karena seringkali kami kecewa dengan hidup kami sendiri. Seringkali kami menganggap Tuhan tidak berperan apa-apa dalam kehidupan kami. Bahkan seringkali kami merasa Tuhan meninggalkan kami dan tidak memperdulikan kami lagi. Ampuni kami ya Bapak. Ampuni kami sudah sejauh ini. Kami merasakan satu kehidupan yang begitu berat dan seringkali pahit adanya. Itu semua karena kami salah mengerti tentang rencana Tuhan. Kami tidak paham dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami keluar dari rencana Tuhan dan meninggalkan rencana itu. Kami mencoba untuk membuat rencana sendiri. Kami mencoba untuk berjalan sendiri. Tapi Bapak di dalam surga seperti anak bungsu yang terhilang. Yang membuat rencananya sendiri. Sekarang kami mau kembali ke rumah Bapak. Kami mau kembali ya Bapak. Untuk hidup dalam rencanamu. Ampunilah kami ya Bapak. Tolong kami untuk bersabar di dalam menjalani menekuni semua rencana Tuhan. Langkah demi langkah. Engkau tidak pernah menunjukkannya sekaligus. Tapi langkah demi langkah Tuhan tunjukkan. Tuhan bersabarlah kepada kami ya Tuhan. Tolong kami untuk bersabar di dalam rencana Tuhan. Tolong kami untuk tetap bertegun menjalani hidup kami dalam rencana Tuhan. Walaupun itu berat. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberi kekuatan kepada kami. Engkau menolong kami. Tuhan Bapak ilam surga. Terima kasih ya Bapak. Jika ada kami yang hadir di tempat ini. Ataupun mereka yang saat ini sedang menyaksikan live streaming. Atau yang nanti menyaksikan rekaman videonya. Yang saat ini menghadapi jalan buntu. Ada masalah besar menghadang di depan. Tidak bisa untuk mundur. Tidak berani untuk berdiam diri. Tapi maju pun juga tidak berani. Tuhan. Kami sering juga merasakan Tuhan. Iman kami, kami mau menjalankan Rencana Tuhan Dengan kekuatan kuasa Yang datangnya dari Tuhan, karena Tuhan Bertanggung jawab atas kehidupan kami Ketika kami ada Dalam rencana Tuhan itu Terima kasih Tuhan Jamah hidup anak-anakmu Tuhan Jemaatmu Tuhan Yang saat ini merasakan Mereka terlalu Jauh hidup di luar rencana Tuhan Biarlah Tuhan kembalikan Dalam rencana Kami mau pulang Ke rumah Bapak Kami mau bertobat Kami mau hidup baru Tuhan tolong kami, seperti Anak bungsu yang terhilang Kami mau kembali ke rumah Bapak Dan kami melihat Bapak sudah menunggu dan Berlari-lari menyambut kami Merangkul kami, Bapak tidak Menyalahkan kami, tapi Bapak Mau memperbaiki kami Terima kasih Bapak, Engkau adalah Bapak Yang baik Tidak ada Bapak yang lebih baik Daripadamu ya Allah Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan ucapkan syukur Halilu ya Bapak, Tuhan Yesus Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.